Tidak hanya satu orang, selama 1,000 tahun, saya bisa melakukan penyelesaian untuk menghidupkan penyelesaian. Sebagai bayangan roh dari seorang pengusir Demetra hebat sepanjang masa, Dongwa ini berjudul Lin Ki. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas alurnya dalam durasi satu jam penuh. Di suatu kota, hiduplah seorang laki-laki bernama Yo Keika yang telah miskin sejak kecil. Dahulu kala nenek moyang Keika adalah seorang pengusir setan terbaik di dunia. Sayangnya di zaman sekarang, derajat pengusir setan telah jatuh. Ia pun kini berprofesi sebagai seorang peramal nasib. Suatu hari saat ia sedang menjajakan jasa meramalnya di depan sebuah toko, seorang wanita berambut pirang dan alis tipis mengganggu tidur siang Keika. Ternyata wanita itu mendatangi Keika meminta diramal jodohnya. Sambil mengantuk, Keika mengatakan wanita itu akan dilimpahi banyak keberuntungan. Wanita itu seketika tertawa-tawa sombong dan menyebut dirinya memang seorang wanita cantik yang sangat kaya. Keika langsung nyeletuk. Menurutnya seorang wanita kaya tidak akan mendatanginya dan mengkhawatirkan jodoh. Ia meralat ramalan sebelumnya dan mengatakan tidak lama lagi keberuntungan dan kekayaan wanita itu akan menghilang. Wanita itu pun langsung mengamu dan menendang Keika. Ia kemudian mengusir Keika dari area itu. Di perjalanan, seorang wanita lain mengenalinya juga meminta diramal nasib percintaannya. Keika menolak dan mengatakan, selama ini wanita itu bahkan tidak pernah mempercayai ramalannya. Wanita itu mengelak dan menyuruh Keika segera membaca ramalan melalui garis tangan. Ketika itu sebuah mobil yang terlihat kinclong berhenti di dekat mereka. Wanita itu berharap laki-laki yang menyetir mobil tersebut adalah jodohnya. Keika menduga wanita itu sedang PMS sehingga terlihat agresif. Saat mereka berdua berdebat, seorang laki-laki di dalam mobil ternyata sedang mencari seseorang. Suatu ketika sepulang dari pekerjaan meramalnya, tetangganya meminta Keika memperbaiki laptopnya. Ternyata selain meramal, Keika juga bekerja sampingan sebagai tukang reparasi komputer untuk menyambung hidup. Terkadang ketika Keika tidak punya uang untuk membeli suku cadang komputer, ia pergi ke tempat sampah dan memulungnya dari sana. Pada malam itulah, ia tidak punya uang untuk membeli perintilan laptop tentangganya. Keika pun pergi ke tempat pembuangan. Saat sedang membongkar-bongkar sampah, Keika mendengar seseorang yang mendatangi tempat itu juga. Ia pun mengintip dan langsung kaget, karena melihat adegan laga pertarungan antara seorang laki-laki melawan perempuan. Keika menduga keduanya sedang syuting film menggunakan efek gigi-ai. Tak lama, mereka berdua langsung menyadari keberadaan Keika. Laki-laki yang mengeluarkan kekuatan dari tangan, menyebut Keika bukan orang biasa karena bisa melihat perempuan yang dilawannya. Keika memperkenalkan dirinya dan menduga laki-laki itu adalah aktor Korea Song Jong-ki. Namun sebelum laki-laki tersebut menjawab, perempuan itu marah karena Keika sangat berisik. Perempuan itu pun menembakkan serangan ke arah Keika yang dihalau oleh Song Jong-ki. Keika langsung kaget dan bertanya sihir apa yang digunakan perempuan itu. Song Jong-ki menjawab, itu adalah kekuatan iblis. Ia memberitahu jika Keika hanya manusia biasa. Ia pasti sudah menjadi abu setelah terkena serangan barusan. Song Jong-ki kemudian menyuruh Keika segera pergi dari tempat tersebut. Ia kemudian memberitahu dirinya adalah seorang Keika Meishi atau pengusir setan yang bernama Tan Moku-ki. Setelah memperkenalkan dirinya, Keika menyadari ternyata iblis perempuan yang menyerangnya telah melarikan diri. Ia sedikit kesal karena kemunculan Keika mengganggu pekerjaannya. Keika juga jadi kesal karena tingkaki terlihat sombong. Ia mengatakan nenek moyangnya dulu adalah pengusir setan dari kekaisaran. Meski berpenampilan bulu, Keika menyebut dirinya perasal dari keluarga terpandang. Ia memamerkan jika saja orang tuanya tidak mati mendadak, ia pasti sudah menjadi orang terkece se-dunia. Saat Keika selesai mengoceh, ternyata Ki pergi sudah pergi meninggalkannya. Ia kemudian memutuskan pulang sambil merenungi nasibnya sebagai laki-laki dewasa yang jumlah dan tak memiliki harta apapun. Tiba-tiba sebuah truk menabraknya dari arah belakang. Saat Keika terbangun, ia melihat dirinya menjadi laki-laki tampan yang berkulit putih pucat. Ia pun langsung heboh dan menyebut dirinya telah mengalami reinkarnasi. Ki mendatanginya dan memberitahu kalau Keika sebenarnya sudah mati. Saat ini Keika adalah roh. Ki menceritakan kecelakaan yang menimpannya. Namun Keika tidak percaya. Ki kemudian membawa Keika ke rumah sakit dan berniat menunjukkan jenazahnya. Di sana Keika juga melihat berita tentang kecelakaan truk yang membuatnya kehilangan nyawa. Keika pun langsung menangis mengetahui ternyata hal yang diberitahu Ki adalah kenyataan. Saat Keika menangis guling-guling menyadari bahwa uang asuransi kecelakaannya akan disumbangkan untuk kegiatan sosial. Ia tiba-tiba berhenti dan bertanya mengapa setelah mati ia malah menjadi tampan dan bukan menjadi hantu menyeramkan. Ki memberitahu saat seseorang mati, ia akan berubah kewujud di mana orang itu paling merasa bahagia semasa hidupnya. Keika pun seketika mengetahui bahwa wajahnya saat ini adalah ketika ia SMP dan saat kedua orang tuanya masih ada. Setelahnya Keika menyuruh Ki pergi. Ki mengatakan ia ingin Keika menjadi roh bayangan untuknya dan membantunya. Namun Keika menolak. Ia secara tidak sengaja terjatuh dan menyadari bahwa dalam wujud roh ternyata ia bisa melayang. Kemudian Ki membawa Keika dan memberitahu setelah tujuh hari semua roh yang ada di dunia akan berubah menjadi roh jahat dan Keika akan dijatuhi hukuman. Keika masah bodoh dan menenggelamkan kepalanya ke dinding. Tiba-tiba ia terkeju saat melihat wujud menyeramkan. Keika pun langsung ketakutan dan memeluk Ki. Kim rasa konyol mengetahui setan takut dengan sesama setan lain. Saat Keika menyadari kalau roh itu hanya seorang gadis kecil, ia menepuk-nepuk kepalanya dan memberikan permen, pisang beserta durian. Tetapi ternyata roh itu memiliki kekuatan dasyat. Ia meneriaki Keika hingga membuatnya terpental keluar bangunan. Keika yang melayang di udara menyadari ternyata perempuan itu adalah roh yang dilihatnya di tempat pembuangan. Perempuan itu memintaki menyerahkan kekuatan spiritualnya. Ia kemudian menyerang Keika dan berencana menjadikan Keika roh jahat. Ki yang sudah bersiap melancarkan serangan jadi tidak fokus karena Keika mulai dirasuki kekuatan roh jahat. Perempuan itu mengancam Ki harus menyerahkan kekuatannya besok. Jika tidak Keika benar-benar akan berubah menjadi roh jahat dan Ki sendiri yang harus menghabisinya. Perempuan itu kemudian pergi dan membawa Keika. Perempuan itu menjatuhkan Keika di tengah hutan. Saat itu sekumpulan roh jahat mengelilinginya dan berniat memakan Keika. Perempuan itu mengatakan Keika adalah jaminan untuknya mendapatkan kekuatan Ki. Perempuan itu menjelaskan bahwa Ki memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika ia memiliki kekuatan itu ia bisa berengkarnasi. Keika pun seketika ingin mendapatkan kekuatan itu dan langsung kabur. Di perjalanan, Ki ternyata mendatangi Keika. Untuk menjaga Keika menjadi roh jahat, Ki menunjukkan cincin penyegel. Keika harus membuat perjanjian menjadi roh bayangannya dan menggunakan cincin tersebut. Saat Ki hampir memasangkan cincin di jari Keika, tiba-tiba ia mengeplak kepala Keika. Ternyata roh itu adalah perempuan yang menyamar menjadi Keika. Perempuan itu pun gagal mengelabuhi Ki. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan roh jahat yang ada di hutan dan menyerang Ki. Di sela-sela menghindari serangan roh jahat, Ki melempar cincin penyegel kepada Keika. Ia menyuruh Keika menggunakan cincin tersebut dan segera membuat perjanjian roh bayangan. Namun Keika menolak. Ki pun mengatakan jika Keika tidak mau menjadi roh bayangannya, ia hanya perlu menghabisi Keika saat berubah menjadi roh jahat. Keika langsung takut dan berusaha melawan kekuatan roh jahat yang menahannya untuk memakai cincin tersebut. Saat Keika telah berhasil memakai cincin itu, kekuatan roh jahat yang menyelubunginya pun hilang. Ia mendapat kekuatan dari cincin itu dan meledakkan seluruh roh jahat yang ada di gunung. Ki mendatangi roh perempuan itu yang memohon pengampunan. Namun ia tidak bisa membiarkan perempuan itu tetap berkeliaran di dunia. Hal itu akan mengganggu keseimbangan cahaya dan bayangan. Ki akhirnya mensucikan roh itu. Perempuan tersebut pecah menjadi cahaya. Keika menyebut roh tersebut hanyalah seorang gadis kecil dan merasa kasihan. Ki kemudian menunjukkan kehidupan perempuan itu sebelum mati. Ternyata ia adalah seorang pembunuh berantai yang mengerikan. Setelahnya Ki menerima telepon, ia mengajak Keika pergi ke bandara untuk melakukan pekerjaan roh bayangan pertamanya. Ternyata kedatangan Ki ke bandara adalah untuk menjemput tunangannya yang bernama Shin Siowu. Ia kesal karena Ki yang cuek seperti berhala mempunyai tunangan yang sangat cantik. Gadis itu mengatakan ia akan menginap di hotel biasanya. Keika agak terkejut mengetahui gadis itu ternyata tidak tinggal bersama Ki meski sudah bertunangan. Sesampainya di hotel, Siowu turun dan masuk. Ki kemudian menerima telepon. Ia menyuruh Keika menyampaikan kepada Siowu bahwa besok ia akan mengadakan pesta penyambutan. Keika kesal karena ia malah menjadi babu dan harus melakukan hal yang diperintahkannya. Sementara itu, Ki malah pergi ke semak-semak. Setelah sampai di kamar tunangan Ki, Keika masuk dan kaget karena gadis yang dilihatnya tidak segelowing sebelumnya. Siowu pun mengamuk karena Keika melihat tampilan buluknya. Ia memukul Keika dan tiba-tiba berhenti saat teringat Mobile Legends yang sedang dimainkannya. Keika kemudian mengetahui ternyata Siowu adalah pemain Mobile Legends yang payah. Sementara dirinya sudah mencapai level tinggi. Ia kemudian mengajarkan gadis itu dan berhasil membuatnya naik tingkat. Di sisi lain, ternyata Ki sedang membasmi roh jahat yang bermunculan di sekitar hotel. Saat Keika dan Siowu sedang mengobrol di kamar, roh jahat tersebut menyelinap masuk dan menyerang keduanya. Ki mengetuk pintu dan menyuruh Keika membukanya. Namun Siowu melarang Keika membuka pintu karena ia belum dandan. Ki pun akhirnya menjebol pintu dan tidak menemukan keduanya di dalam kamar. Ternyata roh jahat itu memerangkap keduanya di dunia roh. Siowu menanyakan kekuatan Keika sebagai roh bayangan. Keika mengatakan ia tidak diberikan apa-apa sebagai senjata. Saat itu roh jahat datang. Siowu mendorong Keika dan mengatakan jika Keika termakan roh jahat itu mereka tidak akan bisa keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi roh jahat itu ternyata berusaha mengendalikan Siowu dan menyuruhnya membunuh Keika. Setelah dihasut bahwa Ki lebih mementingkan Keika dibanding dirinya, Siowu pun mencekik Keika. Siowu yang dirasuki kekuatan roh jahat mengatakan ia harus membunuh Keika agar Ki melihatnya. Keika berusaha melepaskan diri dari cekikan Siowu. Ia bingung meski sudah mati kenapa masih merasa kesakitan bernapas. Ketika itu Keika ternyata diperlihatkan masa lalu Siowu yang selalu diabeikan Ki. Orang-orang di sekelilingnya menyebut Siowu tidak pantas menjadi tunangan Ki. Tiba-tiba Keika ditarik keluar dari dunia roh oleh Ki. Keika yang melihat masa lalu Siowu pun memarahi Ki karena telah memperlakukan gadis itu dengan kejam. Keika berniat menyelamatkan Siowu namun ditahan oleh Ki. Ia memberitahu roh jahat itu tidak bisa mendekati Keika karena menggunakan cincin penyegel. Siowu kemudian menyerang keduanya. Ki dan Keika berguling menghindari serangan tersebut. Ki menyuruh Keika menggunakan kekuatan pada cincin penyegel dan membayangkan sebuah senjata. Beberapa saat kemudian sebuah pedang cahaya keluar dari cincin tersebut. Ketika itu Ki melompat dan menyerang roh jahat yang merasuki Siowu. Kei pun ikut beraksi dan berhasil melenyapkan mereka dari tubuh Siowu dengan pedangnya. Setelah Ki memutuskan mengajak keduanya ikut bersamanya agar terhindar dari serangan roh jahat. Di perjalanan Keika menyebut bahwa mereka tersesat di pegunungan dan hutan. Ia juga menduga bahwa sebenarnya Ki adalah orang kaya gadungan yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota. Siowu memberitahu bahwa seluruh area pegunungan dan hutan itu milik keluarga Ki. Keika pun langsung siowu mengetahui kekayaan yang dimiliki Ki sudah seperti warisan dunia. Di rumahnya Ki ternyata memiliki banyak pelayan. Mereka menggosipkan bahwa Ki telah kembali bersama roh bayangan baru dan tunangannya. Saat Keika memasuki rumah Ki, ia kagum karena desainnya terlihat seperti hotel bintang lima. Beberapa pelayan menyambut kedatangan Ki. Selain itu ada juga Ritsu yang terlihat tidak menyukai Ki. Kemudian Jiun dan Ji Mei yang merupakan anggota keluarganya juga datang untuk melihat roh bayangan yang baru direkrut Ki. Setelahnya seorang pelayan memberitahu mereka bahwa pesta menyambutan telah siap. berbagai macam hidangan disajikan di atas meja. Nenek Ki menyapa siya dan menanyakan di mana roh bayangan yang baru direkrut Ki. Keika pun lalu muncul memperkenalkan dirinya. Ia merasa canggung dengan suasana tersebut. Namun tiba-tiba nenek Ki malah menangis. Ia bersyukur akhirnya setelah kedua orang tua Ki meninggal, Ki bisa memiliki roh bayangan lagi. Nenek Ki meminta Keika menjaga cucunya dan menganggap rumah mereka seperti rumah Keika sendiri. Setelah makan mereka berjalan-jalan di area luar rumah. Keika kesal karena nasib Ki sangat berbeda jauh dengan nasibnya yang menyedihkan. Siyao memberitahu Ki adalah kepala keluarga Tanmoku sehingga ia selalu menerima perlakuan spesial. Gadis itu menyebutkan fasilitas luar biasa yang ada di rumah keluarga Tanmoku. Ia juga memberitahu Ki adalah manusia yang paling dekat dengan dewa yang berada di kuil. Beberapa saat kemudian di kamar Ki keika kesal karena ia tidak diberi tempat tidur. Ki mengingatkan keika adalah roh sehingga tidak butuh tidur. Ki pun bingung harus melakukan apa jika ia tidak tidur malam. Ki melepar bantal dan menyuruh Ki berhenti mengoceh. Ia memberitahu Ki bisa pergi dalam radius 60 meter darinya. Di kejauhan, seorang gadis berambut hijau berdiri di atas pohon dan mengamati interaksi Ki dengan Ki. setelah Ki berhenti ke atas genting. Ia mengecek udara yang ternyata diberi penghalang. Jika demikian ia tidak bisa pergi kemana-mana. Saat Ki berbaring di atas genting, tiba-tiba sebuah serangan menerjangnya. Seorang gadis berambut hijau muncul. Tak lama kemudian laki-laki bernama Senen Yoko merangkulnya dari belakang. Kedua orang itu ternyata satu komplotan. kedatangan mereka untuk mengecek kekotan roh bayangan yang dibawah Ki. Namun mereka terlihat kecewa karena Geika ternyata sangat lemah dan tidak menarik. Yoko menyuruh gadis berambut hijau itu menghabisi Geika. Gadis itu berdiri di hadapan Geika dan menyerang dengan payung yang dibawah nya. Geika pun langsung jatuh karena serangan itu memukul burungnya. Yoko tertawa-tawa menyebut roh bayangannya di bawah Ki ternyata seorang pelawak. Geika menanyakan identitas kedua orang tersebut. Geika kemudian mengetahui nama laki-laki itu dan merupakan Raja Yauma. Geika pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap menyerang mereka berdua. Ia menerjang gadis itu dan berhasil memotong bagian daun di atas kepala. gadis itu marah dan seketika berubah wujud menjadi gadis dewasa yang sangat cantik. Gadis itu memberitahu saat ini ia sudah berada di mode serius dan bersiap menghabisi Keika. Namun ternyata kekuatan pedang Keika hanya menjadi bahan olok-olokan mereka berdua. Ketika Yoko berdiri di hadapan Keika, ia memberitahu dirinya adalah mantan roh bayangan Tenmo Kuki. Saat ini dirinya adalah penguasa Gunung Ura. Keika mencoba menyerang Yoko. Namun pedangnya ditahan Yoko dengan mudah. Saat Yoko berniat menggigit Keika, Tenmo Kuki akhirnya muncul dan menyuruhnya berhenti. Ke meminta gadis itu dan Keika meninggalkan dirinya bersama Yoko berdua. Ia menyuruh Yoko tidak mengganggu Keika. Namun Yoko terlihat menyepelekannya. Ki kemudian membanting Yoko dan memperingatkannya sekali lagi untuk tidak mengganggu roh bayangannya. Yoko mengejeki dan mengatakan seharusnya roh bayangan yang melindungi seorang Yomeishi. Namun saat ini malah sebaliknya. Ki mengatakan Yoko tidak perlu tahu apapun tentang Keika. Saat ia berlalu pergi, Yoko mengatakan jika ia mencari roh bayangan berkekuatan besar, ia bisa mendatanginya kapan saja. Saat hari telah pagi, Keika ternyata menunggu Ki di kamar. Beberapa saat kemudian Ki akhirnya muncul. Mereka terlibat perdebatan dan Ki mengatakan tanpa dirinya keluarga akan musnah. Keika pun menyuruh Ki untuk tidak bersikap terlalu sombong. Ia mengingatkan para roh yang mengincar kekuatan Ki. Dirinya adalah salah satu dari roh tersebut yang bisa saja mengambil seluruh kekuatan spiritual Ki. Ki akan menggunakan kekuatan tersebut dan beringkarnasi menjadi orang kaya. Ia kemudian menemukan wanita yang dicintainya dan hidup bahagia bersama. Ki memberitahu jika Keika ingin merabut kekuatan spiritualnya, ia harus berani menghancurkan Ki terlebih dahulu. Keika meyakini meski Ki terlihat sempurna, pasti lagi-lagi itu memiliki suatu kelemahan. Sekalipun ia mencoba bertanya, Ki pasti tidak akan memberitahunya. Akan tetapi, Ki mengingatkan Keika pada saat mereka membuat perjanjian roh bayangan, Ki mengatakan saat jincin segel itu terpasang di jari Keika, mereka berdua saling bertukar informasi pribadi termasuk memberitahu jika seseorang mengetahui tanggal lahirnya, mereka bisa menggunakan hal tersebut untuk melukainya. Meskipun Keika telah mengetahui tanggal lahirnya, ia tidak akan memanfaatkan hal tersebut untuk merebut kekuatannya. Karena jika hal itu terjadi, Keika sendiri juga akan ikut hancur bersama Ki. Saat itu Sio muncul dan membawakan Ki sarapan. Melihat posisi Ki dan Keika yang sangat tidak lazim, sarapan yang dibawa Sio terjatuh. Ia langsung mengamut dan mengejar Keika sambil menyebutnya laki-laki hidung belang. Keika jatuh di atas pohon setelah dilempar Sio. Ketika itu, Sito ternyata sedang berjalan di sana. Ia menanyakan apa yang sedang dilakukan Keika di atas pohon. Keika menjelaskan ia sedang latihan terbang. Ia menanyakan sesuatu yang dibawah Sito. Sito memberitahu yang dibawahnya adalah pedang berharga warisan keluarga Tanmoku. Ia mengelurakan untuk upacara yang akan diadakan di kuil. Keika terlihat tertarik dengan pedang tersebut. Sito mengatakan pedang itu dibuat oleh seorang pandai besi dan ditunjukkan untuk keluarga Tanmoku ratusan tahun lalu. Pedang itu adalah Raku Getsu yang diambil dari nama Yomeishi pertama yaitu Tanmoku Raku Getsu. Pedang tersebut digunakan oleh Yomeishi untuk menghancurkan iblis dan melindungi dunia. Ketika itu, Ritsu datang dan menyebut bahwa Yomeishi saat ini hanyalah sebuah wabah. Sito bertanya apa yang dilakukan Ritsu di tempat itu. Ia memberitahu dirinya dikirim untuk menyampaikan pesan bahwa nenek Kim meminta Sito menemuinya. Ritsu menawarkan diri untuk membawa pedang itu ke kuil. Ternyata Ritsu adalah anak Sito. Mereka berdua kemudian pergi ke kuil dan meletakkan pedang tersebut di sana. Setelahnya Ritsu menyuruh Keika menjauh dari Kim. Karena jika ia berdekatan dengan Kim, ia akan menemui banyak masalah. Ritsu menyebut Kim sebenarnya adalah seorang penjahat. Keika pun setuju dengan Ritsu. Ia kemudian menyebutkan semua kesialan setelah bertemu dengan Kim, bahkan setelah menjadi roh. Ia tidak bisa makan daging karena Kim adalah vegetarian. Ritsu pun meluapkan kebenciannya juga terhadap Kim. Ia selalu disebut kodok karena kakinya tidak jenjang seperti Kim. Ia juga sering disebut wajah besar dan dibandingkan dengan wajah Kim yang kecil dan tirus. Mereka berdua pun secara kompat dan berapi-api bertekad untuk menghancurkan Kim. Setelahnya Ritsu meminta Keika memberitahunya tanggal lahir Kim. Karena hal itulah satu-satunya cara untuk menghancurkan Kim. Namun Keika menolak memberitahu hal tersebut. Ia mengatakan dirinya memang tidak menyukai Kim. Tetapi ia tidak bisa melukai ataupun membunuhnya. Ritsu kemudian mengeluarkan pisau. Ia mengatakan jika Keika tidak memberitahu tanggal lahir Kim, ia akan membunuh Keika. Ritsu mulai menyerang Kim dan mengayunkan pisaunya. Sambil menghindari serangan itu, Keika mengatakan ia tidak bisa memberitahu tanggal lahir Kim, karena ia juga akan mati jika Kim mati. Ritsu berhasil menangkap Keika dan menodongkan pisau di lehernya. Keika kemudian memberitahu tanggal lahir Kim adalah 30 Februari. Ritsu langsung melepaskan Keika dan mencatat tanggal tersebut. Tetapi ia kemudian menyadari kalau tanggal 30 Februari itu tidak ada. Keika terkejut mengetahui Ritsu ternyata memiliki kemampuan manipulasi roh jahat. Ritsu mengatakan keluarga situ dikenal sebagai klan pengendali roh. Ritsu menusukan pisau di tangan Keika. Ia memberitahu rasa sakit yang dialami roh bayangan. Jauh lebih sakit daripada tubuh manusia biasa. Ritsu pun menepaskan pisaunya perkali-kali ke tubuh Keika. ia berencana menusuk seluruh tubuh Keika sampai bersedia memberitahu tanggal lahir Ki. Ketika itu Keika mengeluarkan pedang cahayanya dan menebas Ritsu. Ritsu tidak terlihat gentar dan menyerang Keika lagi. Serangan itu membuat Keika menjatuhkan pedangnya. Ritsu mendekati Keika dan menusuk jantungnya dengan pisau. Ia mengatakan jika tubuh Keika hancur, ia tidak akan pernah bisa berencarnasi. Tiba-tiba Keika mengambil pedang Raku Getsu dan menebas Ritsu. Seketika Ritsu ketakutan melihat Keika yang berbeda. Setelah pedang itu terjatuh dari tangan Keika ia kembali ke dirinya yang semula. Ritsu pun menyerang Keika kembali dan mengatakan ia harus menghabisi Keika agar masa depan manusia tidak suram. Ketika itu Tanmoku Kidatan dan menghentikan pisau Ritsu dengan tangannya. Ritsu langsung ketakutan dan terdorong jatuh. Ki memperingatkan agar Ritsu tidak mengganggu roh bayangannya. Ia kemudian melemparkan pisau yang semula menusuk tangannya. Ritsu mengambil pisau itu dan menyerang Ki. Namun serangannya dengan mudah dihindari dan dihentikan. Ritsu sangat kesal karena keluarga situ harus melayani keluarga Tanmoku. Saat itu si Yau muncul dan berteriak panik melihat luka di tangan Ki. Beberapa saat kemudian Ki tinggal di rumah itu berkumpul. Situ bersujud dan meminta maaf atas perbuatan Ritsu. Ji Yun tidak sepenuhnya menyalakan Ritsu. Ia malah menyalakan Keika karena telah menyentuh pedang warisan keluarga Tanmoku. Perdebatan itu dihentikan Ki. Ia meminta Situ dan Ritsu meninggalkan rumahnya. Kesokan harinya, Ki membangunkan Keika dan mengingatkan upacara akan diadakan hari ini. Setelah beberes, setelah beberes, ia akhirnya tiba di kuil. Para pelayan keluarga Tanmoku menyambutnya. Sambil berjalan di dalam kuil, Keika membayangkan betapa enaknya kehidupan orang kaya. Ia pergi ke lantai dua dan disambut lagi oleh pelayan. Mereka memberitahu bahwa Ki sedang berganti pakaian. Keika masuk ke dalam ruangan dan melihat Ki. Setelah selesai dengan dirinya, Ki mendudukan Keika dan membuka ikat rambutnya. Ia mengatakan upacara hari ini adalah ritual untuk mensucikan aura langit dan bumi. Ki mendandani Keika sambil mengatakan upacara itu adalah ritual penting yang harus dilakukan Yomeishi. Ia meminta Keika menjanjikan tiga hal saat upacara dilakukan. Yang pertama, Keika tidak boleh melepas ikat rambut yang dipasangnya. Ikat rambut itu terbuat dari rambut Ki dan menghubungkan jiwa keduanya. Kemudian yang kedua, Keika tidak boleh melepaskan cincin segel di jarinya. Dan yang terakhir, Keika tidak boleh sampai lupa dengan namanya sendiri. Seorang pelayan memberitahu mereka bahwa persiapan upacara telah selesai. Ki mengatakan setelah upacara selesai, seluruh dunia akan tahu kalau Keika adalah roh bayangan Tan Mokuki. Beberapa saat kemudian, Ki dan Si Yaudi persilahkan duduk. Nenek Ki juga bergabung dengan mereka. Di luar kuil, seorang pengawal menjegah Sito dan seorang wanita memasuki upacara. Ia menyebut Ki telah mengeluarkan mereka dari rumah. Ketika itu, Ji Yun datang dan menggunakan kekuasaannya. Sito dan wanita itu pun akhirnya diizinkan memasuki upacara. Tak lama kemudian upacara pun dilangsungkan. Ki berdiri di tengah kuil dan mengelurakan kekuatannya ke langit. di tengah-tengah upacara wanita yang berasal dari keluarga Sito mengintrup Siki. Ia mengungkit masalah yang menimpa Ritsu. Xiao mengatakan Ritsu yang salah karena sudah melukai Ki. Keika ikut bersuara. dirinya yang menjadi penyebab Ki terluka. Ki kemudian memanggil Keika dan menyuruh laki-laki itu berlutut di depannya. Ki menghunuskan pedang Roku Getsu ke leher Keika. Ia memberitahu kekuatan pedang warisan keluarga Tanmokum dan menyerahkan pedang tersebut sebagai senjata Keika. Setelah Keika menerima pedang tersebut, Ki menyentuhkan kepalanya dengan kepala Keika. Ia mengatakan saat ini Keika telah resmi menjadi robayangannya. Keberadaan spiritual Keika kini telah bersatu dengan Ki. Wanita dari keluarga Sito pun kesal karena Ki ternyata mengeco mereka dan menyelesaikan upacara pengangkatan robayangannya. Ia sangat kesal karena Ki menyerahkan padang roh Kugetsu kepada Keika. Wanita itu mendatangi Neneki dan memintanya melakukan sesuatu. Neneki mengatakan saat ini Keika telah resmi menjadi robayangan Tanmoku Ki. Apapun yang menimpa Keika akan menjadi tanggung jawab Ki. Siapapun yang meragukan roh bayangan sama saja dengan meragukan keluarga Tanmoku. Wanita itu pun seketika takut dan mengakui Rizula yang bersalah. Di sisi lain, Jiun berjalan meninggalkan upacara dan berencana mencari tahulah terbelakang Keika. Kesokan harinya, Tanmoku Jimei yang merupakan sekretaris keluarga Tanmoku mendatangi kamar Ki untuk mengantarkan sarapan. Namun Ki ternyata masih tidur. Jimei mencoba membangunkan Ki. Saat itu Keika muncul dan mengatakan Ki tidak akan bangun jika dibangunkan dengan suara sepelan itu. Keika pun mendekatkan wajahnya ke wajah Ki dan meneriaki laki-laki itu untuk bangun. Ki langsung bangun dan menendang Keika. Setelahnya mereka berada di meja makan. Keika kegirangan melihat menu sarapan orang kaya. Ia memintaki menyuapinya makanan. Saat itu Jimei melihat Ki tersenyum karena roh bayangannya. Jimei sudah sangat lama tidak melihat Ki terlihat bahagia. Keika memintaki menyuapinya makanan yang lain. Namun Ki menolak. Keika pun kesal karena dirinya adalah roh dan tidak bisa menyentuh apapun. Jimei membawa Ki ke rapat keluarga Tanmoku. Tetapi Ki malah tidur di rapat tersebut. Setelah rapat ia kemudian tidur lagi. Keika kesal karena kerjaan Ki hanya makan dan tidur. Keesokan harinya Jimei membawa Ki pergi ke sekolah. Keika melihat seluruh siswa perempuan berteriak histeris saat Ki berjalan. Ketika Ki mengibaskan rambut, semua siswa perempuan itu langsung pingsan dan kejang-kejang. Di dalam kelas Ki bukannya menyimak pelajaran Pak guru dan malah bobok siang. Gurunya pun kesal karena mentang-mentang orang kaya, Ki jadi seenak udel. Pak guru pun menunjuk Ki untuk mengerjakan soal ke depan. Ternyata Ki menyelesaikan soalnya satu tambah satu sama dengan dua dengan cepat. Saat hari menjelang sore, Ki tidur lagi di bawah pohon. Keika menyebut pola tidur Ki seperti orang tua yang baru saja pensiun. Keika mengatakan jika hanya makan dan tidur saja yang dilakukan, Ki akan menjadi kakek tua berparut buncit. Ji Mei pun menyadari ternyata Ki belum memberitahu Keika kalau Yomei tidak bisa bertambah tua. Beberapa hari kemudian, di dalam mobil Keika terbangun, ia terus melihat dua orang laki-laki yang bernama Raku Gesu dan Shisei di dalam mimpinya. Keika menyadari Ki ternyata membawanya ke lingkungan tempat tinggelnya dulu. Ki memberitahu hari ini adalah hari ketujuh kematian Keika. Menurut kepercayaan hari ketujuh kematian adalah hari di mana Raku seseorang yang mati pulang ke rumah. Sementara itu di rumah, Jiune menerima informasi latar belakang Keika yang telah diselidiki Jimei. Ia tidak menemukan hal istimewa dari informasi tersebut. Menurutnya, Tan Mokuki tidak mungkin memilih orang biasa untuk menjadi roh bayangannya. Ji Mei mengatakan, saat hari kecelakaan Keika, Ki sedang melakukan pengusiran rojah di area tersebut. Dalam perjalanan, Ki melihat kecelakaan itu. Ki kemudian menghubungi ambulan dan polisi untuk mengurus kecelakaan tersebut. Jiune menduga ada sesuatu yang aneh dengan kecelakaan tersebut. Di sisi lain, Ki dan Keika mendatangi apartemen tempat tinggalnya sewaktu hidup di sana. Ki menanyakan apakah ada barang yang ingin dibawa namun Keika tidak ingin membawa apapun dari tempat itu. Kemudian mereka pergi ke depan dan melihat seorang laki-laki dan perempuan yang membakar uang untuk memperingati tujuh hari kematian Keika. Mereka berdua membahas kebaikan Keika sewaktu hidup dan menyayangkan Keika yang harus mati di usia 23 tahun. Tiba-tiba beberapa orang yang menagi uang keamanan muncul dan menindas keduanya. Keika ingin menghajar mereka namun tubuh rohnya tidak bisa menyentuh apapun. Ketika itu Ki menarik Keika dan memberinya napas kehidupan. Dengan hal itu kini Keika bisa menyentuh apapun. Keika pun berlari dan menghajar para penagi Mereka kemudian ketakutan dan berlari mengira itu adalah ulah hantu. Keika senang akhirnya bisa membantu kedua orang itu. Beberapa saat kemudian Ki ternyata menghadang ketiga orang penagi keamanan itu. Mereka mencoba menyerang Ki namun salah satu dari mereka menerima telepon dari bos. Ia dimarahi bosnya karena mencari gara-gara dengan keluarga Tanmoku. Seketika orang itu mengetahui laki-laki yang dilawannya berasal dari keluarga Tanmoku. Ia pun menghajar kedua rekannya sendiri dan memberikan panggilan itu kepada Ki. Bos mereka meminta maaf dan berjanji akan memberikan pelajaran kepada anak buahnya. Ki bersedia memaafkan mereka dan meminta mereka untuk tidak mengganggu seluruh kenalan Yau Keika. Sementara itu Ki akhirnya kembali ke mobil. Keika sudah menunggu di sana. Ki ternyata pergi untuk mengambil papan nama keluarga Yau. Keika menerima papan tersebut dan menyebut dirinya adalah keturunan terakhir dari keluarga Yau. Ki menceritakan ayah Keika meninggal tepat saat Ki lahir. Dahulu ia hidup bersama ibunya di luar keluarga Utama Tanmoku. Ketika ia berusia 9 tahun, ibunya meninggal. Ki pun akhirnya dipanggil ke keluarga Utama Tanmoku. Ki menyebut waktu itu dirinya sama seperti Keika. Mereka sudah tidak memiliki orang tua lagi. Ki mengatakan oleh sebab itulah ia bisa memahami perasaan Keika. Keika mengatakan ia senang setidaknya ia tidak meninggal sebelum orang tuanya. Menurutnya orang tuanya akan sangat patah hati jika didahului anaknya meninggal. Karena orang yang ditinggalkan akan terasa lebih berat daripada orang yang meninggal. Keika memberitahu saat ini ia bisa bebas menjadi robayangan Keika. Ki mengatakan mulai saat ini ia akan menjadi keluarga Keika. Di sisi lain Ki telah memacu mobilnya untuk kembali ke rumah keluarga Tanmoku. Di perjalanan Ki kembali bermimpi dan melihat Raku Getsu dan Shinsei. Di mimpinya kedua orang itu sangat akrab. Hingga akhirnya Shisei melihat Raku Getsu membunuh orang-orang dengan brutal. Shisei pun terpaksa membunuh Raku Getsu. Ketika kembali ke dunia nyata dan membawa pedang Raku Getsu di pangku annya. Ia terbangun dan terkejut melihat tangannya yang bersimbah darah. Ternyata dirinya yang secara tak sadar telah menggunakan pedang itu untuk menusuki. Mobil pun langsung melaju tidak beraturan dan menaprak pohon. Sementara itu di rumah keluarga Tanmoku Jin menerima informasi dari Jimei bahwa Yokeika adalah keturunan dari Yonei orang yang membunuh Yomeisi generasi satu Tanmoku Raku Getsu. Beberapa saat kemudian orang-orang dari keluarga Tanmoku tiba di lokasi dan menyelamatkan Ki. Namun kondisinya sangat kritis. Jimei meminta para pelayan menyiapkan upacara Nen Yowu. Setibanya di rumah Jiun memarahi Keika dan berniat menghukumnya. Namun Jimei mengingatkan Jiun bahwa Keika adalah roh bayangan Ki. Jika Keika melakukan kesalahan hanya Ki yang berhak menghukumnya. Jiun pun menyuruh Jimei menahan Keika. Di suatu ruangan para pelayan duduk mengelilingi Siyo dan Ki sambil memegang lilin. Keika dipasangi pelindung di ruangan itu dan tidak bisa bergerak kemanapun. Jiun yang berada di sebelahnya memberitahu Ki tidak bisa menerima transvusi darah. Jika Ki terluka, Jiun harus melakukan upacara Nenyao dan mengirimkan energi kehidupannya kepada Ki. Beberapa saat kemudian upacara pun telah selesai. Si Yau menghapiri Keika dan meminta Jiun mengizinkannya berbicara dengan Keika berdua. Jiun memberikan Si Yau izin dan mengatakan ia akan pergi menemui Nenek Ki. Setelah Si Yau memberitahu saat ini Nenek Ki jatuh sakit ketika mendengar kabar kecelakaan tersebut. Ki bukanlah anggota keluarga utama Tanmoku. Namun Nenek bersikeras menjadikan Ki sebagai pemimpin kepala keluarga Tanmoku karena ia masih netral sehingga tidak akan memihak siapapun. Sayangnya hal itulah yang menyebabkan Ki akhirnya tidak memiliki sekutu. Saat ini karena Ki masih belum sadarkan diri dan Nenek juga dalam keadaan tidak sehat maka Ji Yuna yang akan mengambil ahli posisi kepala keluarga Tanmoku. Keika mengatakan dirinya harus segera menyelamatkan Ki. Seorang pelayan mendatangi mereka dan membawakan satu set pakaian yang telah dikaruniai kekuatan spirit Tual Ki Pelayan itu memberitahu Ki yang menyiapkan pakaian tersebut untuk Kei Si Yau mengatakan dirinya bisa menghancurkan mantra pelindung yang menahan Kei Namun ia memiliki satu syarat Ia menyuruh Kei menusukan pedang Raku Gesu ke dadanya Kei pun tanpa ragu menusukan pedang tersebut ke dadanya Si Yau menahan pedang tersebut sebelum menyentuh dada Kei dan membebaskannya Setelah berganti pakaian Kei kemudian menemui Ki yang terbaring tak sadarkan diri Kei kepertekat membuktikan bahwa keputusan Ki menjadikannya roh bayangan adalah hal yang tepat Ketika itu tiba-tiba Sanen Yau datang dan mengatakan ia datang untuk mengambil hal yang seharusnya menjadi miliknya Kei menarik pedangnya dan menghunuskan Yau Namun serangan tersebut dihentikan dengan jari Yau Kei langsung terlempar begitu Yau menyentikan jarinya Yau kemudian menahan Kei ke dalam pelindung iblisnya Ketika itu Ki terbangun dan menahan Yau Ia menyuruh Yau melepaskan Kei Namun Yau dengan mudah membanting Ki yang masih belum pulih Ia memanggil seorang wanita bernama Ryogoku Yau mengatakan ia akan membuktikan apakah Kei kapan mendapatkan pengorbanan yang telah dilakukan Di dalam pelindung iblis Yau rupanya Ryogoku ditugasi untuk bertarung melawan Kei gadis kecil berambut hijau itu menyebut Yau adalah pelindung Tan Mokuki Kei mencoba menyerang Ryogoku namun wanita itu menghentikan pedangnya dengan mudah Ryogoku kemudian melesatkan serangannya dan menebas tangan Kei Ryogoku mendatangi Kei dan memberitahu dirinya adalah perwujudan dari pedang iblis ia menyuruh Kei membatalkan perjanjian robayangan tersebut namun Kei menolak Ryogoku pun mengajarnya tanpa henti tiba-tiba Yau masuk ke dalam pelindung iblis dan menginjak Kei ia mengatakan perjanjian robayangan yang dilakukan Kei dengan Ki adalah perjanjian sepihak jika Ki lenyap maka Kei akan ikut lenyap namun jika Kei yang lenyap tidak ada yang terjadi pada Ki Yoko mengatakan Ki tidak pernah menganggap dan mempercayai Kei sebagai roh bayangannya Kei kemudian menyebut bahwa Yomeishi sebelumnya telah meninggal tetapi Yoko masih hidup dalam hal tersebut maka Yoko yang tidak mempercayai Yomeish ternyata ucapan tersebut membuat Yoko marah ia pun menusuk dada Kei dengan tangannya Kei terjatuh dan tidak berdaya Yoko kemudian berjalan pergi saat itu Kei berusaha menggapai pedang raku Getsu ketika tangannya berhasil menggapai pedang tersebut kekuatan spiritual Kei pun meledak Yoko melompat menghindari ledakan tersebut ia terkejut begitu menyadari Kei telah berubah menjadi Yonei setelah mendapatkan kekuatan Yonei Kei pun menepas tangan Ryogoku ia menyebut hal itu adalah balasan atas serangan sebelumnya Yoko kemudian menyadari alasan Tanmokuki memilih Kei sebagai roh bayangannya karena laki-laki itu merupakan keturunan Yonei Yoko meminta Kei berhenti menyerang ia mengatakan meski dirinya mencoba bertarung melawan Kei ia tidak akan bisa menang Yoko pun mengakui kekalahannya ia kemudian melemparkan seputir obat kepada Kei Yoko menyebut itu adalah obat ajaib dari keluarganya ia menyuruh Kei memberikan obat itu kepada Tanmokuki Yoko memberitahu saat ini keluarga Tanmokuki sedang merencanakan pemberontakan ia menyuruh Kei melindungi Ki jika Kei gagal dan terjadi sesuatu pada Tanmokuki Yoko tidak akan segan-segan membunuh Kei dengan tangannya sendiri mereka pun menghilang dan Kei terlepas dari pelindung iblis beberapa saat kemudian setelah Kei memberikan obat tersebut Tanmokuki akhirnya tersadar Ki menyuruh Kei membawa pedang Raku Getsu dan ikut bersamanya sementara itu di dalam rumah Jimei dan Jiyun mengetahui bahwa Tanmokuki telah sadar dan mulai bergerak di perjalanan Ki memberitahu mereka akan pergi ke rumah gurunya beberapa saat kemudian mereka pun tiba guru Ki menyapa mereka berdua saat itu Kei mengetahui guru Ki ternyata buta Tanmokuki mengungkapkan kedatangannya adalah untuk meminta bantuan gurunya ternyata mereka telah memiliki perjanjian untuk meminta bantuan yaitu menyerahkan sesuatu yang berharga atau mengalahkan gurunya keduanya pun mulai bertarung dengan sengit setelah mencoba menyerang gurunya Ki akhirnya kalah setelah beberapa kali serangan akhirnya Ki berhasil menghunuskan pedang di leher gurunya ia mengatakan kali ini dirinya telah menang kemudian langsung pingsan gurunya membawa Ki dan mengobatinya setelah Ki tersadar gurunya menanyakan bantuan yang ingin Ki minta Ki kemudian bertanya bagaimana cara melepaskan kekuatan spiritual yang tersegel di dalam pedang Raku Getsu gurunya ternyata mengetahui bahwa Ki mendapatkan luka di dadanya akibat tusukan pedang tersebut hal itulah yang menyebabkan kekuatan spiritual tersegel gurunya memberitahu cara untuk melepaskan segel tersebut adalah dengan menghapus jiwa roh bayangannya Ki bertanya cara selain hal tersebut namun gurunya sangat pelit informasi jika Ki ingin bertanya lagi ia harus bertarung dan mengalahkannya lagi atau menyerahkan sesuatu yang berharga Ki mengatakan segala sesuatu yang berharga milihnya adalah kepunyaan keluarga Tanmoku gurunya menyebut roh bayangan yang menunggu Ki di luar ia kemudian mengambil dua pedang yang luar Ki terkejut saat Guru Ki ternyata bisa melihatnya Guru Ki mengetahui dirinya adalah roh bayangan muridnya ia memberikan pedang raku Getsu kepada Ki dan mengatakan jika Ki bisa mengalahkan dirinya maka ia akan menganggap Ki menang guru itu langsung menyerang Ki tanpa menunggu lama Ki langsung terlempar ke belakang Guru Ki mengatakan itu adalah balasan karena Ki telah menyakiti muridnya Ki Ki pun bersungguh-sungguh dan berubah menjadi Yonei beberapa saat kemudian gurunya kembali ia mencegaki yang ingin berdiri gurunya menyebut kekuatan roh bayangan yang dipiliki sangat besar bahkan ia menganggap Ki sendiri sepertinya tidak mengetahui seberapa besar kekuatannya yang dimiliki saat Ki bergabung ke dalam ruangan itu Ki terkejut dengan penampilan Ki Guru Ki kemudian mengakui bahwa Ki telah menang ia memberi tahu cara lain untuk melepaskan kekuatan spiritual Ki yang tersekel adalah dengan mengembalikan pedang itu ke dalam sarungnya sesaat kemudian Ki pun akhirnya mengetahui kondisi Ki saat ini Ki memberi tahu selain memiliki kekuatan untuk mengalahkan roh jahat Raku Getsu juga memiliki kekuatan untuk menghukum Yau Me Si dahulu kalam Yau Me Si pertama menyerap ada kejahatan dan melakukan pembantaian brutal Yonei pun akhirnya menciptakan pedang tersebut untuk menghukum Yau Me Si pertama Ki mengatakan Keika sebagai keturunan Yonei yang bisa menggunakan pedang tersebut Keika pun berniat mencari sarung pedang Raku Getsu namun Ki mengatakan Raku Getsu tidak pernah memiliki sarung pedang Yau Keika mengajak Ki mencoba mencarinya terlebih dahulu Ki menduga seharusnya jika pedang berada di dekat Keika namun Keika tidak pernah melihat benda seperti sarung di apartemen lamanya bahkan di liang kubur kedua orang tuanya saat Ki mengemudikan mobil Keika bertanya kemana mereka akan pergi Ki mengatakan mereka akan pergi ke rumah namun di perjalanan situ Ritsu muncul dan menghentikan mobil tersebut Ritsu menyerang mereka berdua dan meledakan mobil beruntung Keika berhasil membawa Ki keluar Ki sendiri terlihat lemah karena kehilangan kekuatan spiritual dan lukanya yang belum sembuh Ritsu Ritsu mengatakan ia akan menghabisi Keika dan Ki secara bersamaan Keika menghunus Raku Gesu dan menyerang Ritsu namun Ritsu berhasil menghindari seluruh serangan pedangnya saat itu ternyata Ritsu sengaja menjauhkan dirinya dari Ki Ritsu pun melompat dan menyerang Ki dengan kekuatan roh jahatnya ledakan terjadi dan saat asap menghilang Keika ternyata telah berhasil membawa Ki berlari mereka berdua bersembunyi di balik pohon Ki mengeluarkan kertas pelindung dan memancing Ritsu ia menempelkan kertas tersebut di atas beberapa pohon saat Ritsu terpancing ia pun terperangkap di alam segel tersebut sementara itu Ki dan Keika terus berlari Ki mengatakan tanpa kekuatan spiritualnya dia tidak akan bisa mengalahkan Ritsu kondisi Ki semakin buruk Keika menanyakan cara lain untuk melepas segel dan mengembalikan kekuatan spiritual Ki namun Ki menolak memberitahu cara lain tersebut Keika mendukas jika dirinya menghilang kekuatan spiritual Ki mungkin akan balik Keika pun menyalakan dirinya sendiri hal tersebut membuat Ki marah ia mengatakan dirinya tidak pernah menyalakan Keika atas hal tersebut tiba-tiba Ki kembali jatuh dan pingsan beberapa saat kemudian setelah Ki tersadar ia menyuruh Keika pergi meninggalkannya Keika memeluki dan mengatakan jika Ki mati maka ia juga akan mati Ki memberitahu hal itu hanyalah kebohongan ikat rambut yang terbuat dari rambut Ki lah yang menjadi sumber kehidupan Keika jika ia mati selama ikat rambut tersebut masih ada maka Keika akan baik-baik saja Ki menyuruh Keika pergi karena saat ini ia tidak bisa melindunginya lagi namun Keika tidak bisa pergi kemana-mana karena ia adalah roh bayangan Ki saat itu Ki mengecup cincin sekel bayangan di jari Ki dan membebaskannya telah kemudian akhirnya Ritsu menemukan mereka Ki menempelkan kertas mantra dan menerbangkan Keika pergi menjauh darinya saat Keika mendarat Yoko berdiri di hadapannya dan menghajarnya ia memarahi Keika karena tidak mampu melindungi Ki Keika pun meminta bantuan Yoko untuk pergi bersamanya dan menyelamatkan Ki namun ternyata Yoko tidak bisa pergi meninggalkan pegunungan Ura Keika berlari berlari dan memutuskan kembali ke tempat Ki Yoko menahannya dan mengatakan jika Keika berlari ia akan sampai ke tempat itu saat Ki telah menjadi mayat Yoko menyuruh Ki memahami padang Roku Getsu setelah Ki pun berlari dan menerima ke kota Yonei ia berhasil mencapai tepat Ki dalam sekejap Keika kemudian bertarung dan menyerang Ritsu serangan tersebut berhasil dihalau meski Ritsu terlihat sedikit kewalahan karena pergerakan Keika yang sangat Ritsu menunjukkan pusaka keluarga Hasito yaitu Jimat Ki Mei ia menyerang Keika dengan kekuatan Jimat tersebut saat Keika terperangkap serangan itu Ki melepaskan kertas mantra Keika pun terlepas dari cengkeraman serangan tersebut dan terjatuh Ritsu kesal karena Ki ternyata masih bisa bergerak ia kemudian menginjak injaki Keika berusaha berdiri dan menghulus Roku Getsu ke depan Ritsu ia bertanya mengapa Ritsu sangat membenci Ki Ritsu memberitahu alasannya membenci karena laki-laki itu telah membunuh dua orang yang sangat penting baginya Keika sama sekali tidak mempercayai ucapan Ritsu saat itu Ritsu tiba-tiba menariknya dan mengambil ikat rambut Keika Ki pun langsung menerjang Ritsu dengan sisa-sisa kekuatannya Ritsu berniat memotong ikat rambut tersebut dan melihat apa yang terjadi Ki mengatakan dirinya tidak akan membiarkan Ritsu melakukan hal itu namun kondisi tubuhnya yang melemah membuat Ki tidak berdaya saat Ritsu menendangnya hingga terlempar Ritsu menginjak kepala Ki dan membakar ikat rambut tersebut dengan kekuatan roh jahatnya namun ternyata Ki masih hidup Keika berusaha mengangkat tubuhnya dan menepas ikat rambut tersebut dengan Raku Getsu dengan begitu kekuatan spiritual Ki pun akan kembali Keika memintaki terus menjadi Yaume Ia pun menghilang dan meledak menjadi cahaya biru ke atas langit namun beberapa saat kemudian cahaya biru muncul dan Keika kembali Ritsu langsung ketakutan menyadari kekuatan besar yang dimiliki Keika ia berjalan mundur dan terjatuh saat Keika berdiri di hadapannya ia mencekik Ritsu tanpa menyentuhnya tiba-tiba Tan Mokuki memeluknya dan meminta Keika tidak melupakan siapa dirinya namun Keika mengelurakan kekuatannya dan menjatuhkan Kisola tak mengenalinya ternyata sosok itu adalah Tan Moku Raku Getsi alias Yomeshi pertama yang menggunakan tubuh Keika sambil mencekik Tan Mokuki Raku Getsu mengatakan saat ini jiwa Keika telah hancur dan tidak akan kembali lagi Raku Getsu melepar ke dan beralih kepada Ritsu yang ketakutan Ritsu menyebut Raku Getsu monster dan menyerang dengan kekuatan roh jahatnya namun Raku Getsu menangkap serangan itu dan membalikannya Ritsu pun meledak terkena ke kotanya sendiri dengan sisa tenaganya Ki berdiri dan menusuk Raku Getsu ia mengatakan saat ini dirinya masih belum kalah Raku Getsu tertawa-tawa dan tidak merasa kesakitan sama sekali ia menyebut Ki bukanlah si dan sudah tidak memiliki kekuatan spiritual pedang tersebut tidak akan menyegelnya lagi Ki mengatakan ia akan mempertaruhkan nyawanya ia kemudian menusuk pedang ke punggung Raku Getsu lebih dalam dan menyayat tangannya sendiri saat itu sebuah cahaya memerangkap mereka dan menembus langit Ki berusaha membangunkan Keika namun tubuh tersebut tidak bergerak Ritsu yang ternyata masih baik-baik saja setelah terkena serangannya sendiri menendang Ki ia mengatakan Keika telah mati dan ia akan mengirim Ki menyusulnya Ritsu menyerang Ki dengan teknik mengendali rohnya Ki pun terangkat ke udara dan tercekik saat itu tubuhnya mulai melemah dan matanya bergerak menutup tiba-tiba Keika bangun dan menghancurkan teknik Ritsu ia menarik tangan Ki dan menyelamatkannya setelah itu Keika beralih menyerang Ritsu keduanya pun bertarung dengan sangat sengit Keika bertegak mengalahkan setiap musuh yang tidak bisa dikalahkan Ki ia akan menghukum mereka untuk Ki Keika kemudian melompat dan menebas Ritsu saat Fajar tiba Keika akhirnya berhasil mengalahkan Ritsu Ia melempar Ritsu ke rumah keluarga Tanmoku ketika itu disana sedang terjadi perebutan posisi pemimpin keluarga Tanmoku Ji Yuna akan mengambil alih posisi tersebut Jika sampai Fajar Tanmoku Ji belum kembali namun Keika ternyata berhasil membawa Ji pulang tepat waktu Keika berdiri di atas Ritsu dan mengatakan dirinya adalah roh bayangan dan hanya mengakui Tanmoku Ji sebagai Yau Mesin jika ada yang menentangnya Keika akan menghabisi mereka dengan tangannya sendiri saat itu Ki menyuruh Keika pergi mencari sarung pedang dan menyerahkan orang-orang itu kepadanya setelah berhasil diyakinkan Keika pun bergegas pergi sebelum kembali ke rumah Ji meyakini papan nama keluarga Tanmoku adalah sarung pedang Raku Getsu karena hanya benda itu yang menjadi satu-satunya peninggalan orang tuanya Keika pun mencari papan nama tersebut di kamar Ji saat menemukannya ia bingung sendiri bagaimana caranya menyerungkan pedang itu ke sebuah papan nama sementara itu roh jahat kembali muncul Ji mengatakan sebelumnya ia telah mencoba mensucikan roh tersebut namun kekuatannya sepertinya belum cukup hingga mereka muncul kembali Ji meminta bantuan Ki untuk mensucikan roh tersebut si Yao yang membantu Ki berdiri mengatakan saat ini Ki sedang terluka parah namun situ tidak peduli ia mengatakan mensucikan roh jahat adalah tugas Yao Messi jika Ki tidak bisa melakukannya maka ia tidak pantas menjadi seorang Yao Messi ketika keka terus mencoba mencari cara untuk memasangkan pedang dengan papan nama keluarganya kedua benda tersebut tiba-tiba bergetar dan pecah sarung pedang raku gesu pun berhasil ditemukan sementara itu roh jahat telah keluar dan bergabung menjadi sosok menyeramkan Ji menggunakan kekuatannya dan melindungi dirinya beserta Tan Mokuki yang tergeletak lemah Shito menghampiri Tan Mokuki dan mengangkat dagunya dengan kipas ia menyuruh Ki melepas posisi Yao Messi dengan begitu ia akan membereskan masalah roh jahat tersebut ketika itu Keika muncul dan menebas kipas Shito Ki melihat Keika berhasil menemukan sarung pedang Raku Getsu saat pedang tersebut disarungkan ledakan kekuatan spirit Walki menembus langit ia kemudian berdiri dan menghancurkan roh jahat itu dalam satu serangan Situ Situ pun ketakutan karena Tan Mokuki mendapatkan kekuatan spiritualnya kembali ia memohon pengampunan namun nenek menolak dan menghukum seluruh keluarga Situ setelah itu keseharian mereka kembali ke sediakalan Jiun masih terobsesi menjadi Yow Messi Keika bermain game bersama si Yow Sementara Ki pergi ke makam ibunya dan menceritakan sosok Keika ia juga mengungkapkan kekhawatirannya jika suatu hari nanti Keika mengetahui masa lalunya dan tidak akan pernah memaafkannya Sementara itu di kejauhan Tan Mokuki Raku Getsu bersama Shisei berdiri berdampingan namun saat Raku Getsu mengajak Shisei berbicara sosok itu menghilang Raku Getsu membuka penutup matanya dan memperlihatkan sebelah matanya yang menghilang Dan ceritanya pun bersambung disini Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa subscribe like dan komen untuk mendukung Mimin Sekian terima kasih